Polisi telah melakukan olah TKP di Polres Tabes Medan Sumatera Utara. Salah seorang warga mengaku melihat langsung ledakan bom tersebut saat mengambil SKCK. Maya Sari menyebut, ia baru saja mengambil SKCK di mobil layanan SKCK dan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat ia sedang menelepon tantenya lalu tiba-tiba terdengar ledakan bom yang membuatnya kaget dan juga panik. Posisi Maya Sari saat itu tidak begitu jauh dari lokasi ledakan, hanya berjarak beberapa puluh meter. Sebelumnya terduga pelaku bom bunuh diri yang menyerang Polres Tabes Medan di jalan HM Said Medan sempat dicegah masuk oleh petugas yang berjaga. Namun terduga pelaku disebut melakukan perlawanan kemudian menerobos masuk sebelum meledakan diri. Akibat ledakan tersebut enam orang terluka, satu di antaranya adalah warga sipil. Terima kasih. 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 Terima kasih.